Tabungan perumahan rakyat Nah sekarang kalau kita berbicara tabungan perumahan rakyat Emang ditabung itu hasilnya kayak apa? Nah kemudian kali 1 tahun Berarti 1 juta 800 Kali 10 tahun Berarti kan 18 juta Pertanyaannya 10 tahun itu bisa buat DP gak? Kalau aku melihat ini malah modus penggalangan dana Bagi negara pemasyarakat ini Nah kemudian kalau sudah dikorupsi duitnya hilang Emang negara mau ganti Kayak kasus Asabri, Jiwasraya Emang negara mau ganti Lu ngitung apa lagi Riz? Ini loh pak Ngitung pacek pak saya pak Pacek waduh Kenapa? Kan kemarin lihat-lihat berita Berita tapera pak Tabungan perumahan rakyat Nah itu pak Itu kok kita kena Potongannya 3% 3% lagi Iya Belum Kita juga dipotong Kesehatan BPJS 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 Kan habis ini pak Ganti ini pak Waduh Ya ini yang terjadi teman-teman ya Jadi ini saya yakin gak kamu aja Semua masyarakat ya mumet ya Barang-barang naik Ya kena investasi bocong Kena judi online Jicilan pinjol ya Gaji juga naiknya gak seberapa Masih dipotong lagi dengan tapera Masih dipotong lagi dengan tapera Ini kegelisahan dari masyarakat Pertanyaannya ini tapera itu apa sih? Jadi ini tapera ini adalah tabungan Apa? Tabungan Tabungan perumahan rakyat Nah sekarang kalau kita berbicara tabungan perumahan rakyat Emang ditabung itu hasilnya kayak apa? Misalnya contoh nih Gaji itu 5 juta 5 juta kalau 3% itu kan berarti kan 150 ribu 150 ribu 150 ribu per bulan Ya Nah kemudian kali 1 tahun Berarti 1 juta 800 Betul Kali 10 tahun Berarti kan 18 juta 18 juta Pertanyaannya 10 tahun itu bisa buat DP gak itu? Gak bisa pak Masih lama itu pak Gak bisa buat DP lah Terus ngapain kita ngumpulin ini? Ini kan malah Kalau aku melihat ini malah modus penggalangan dana Bagi negara pemasyarakat ini Kayak pajak terselubung aja Ya mungkin bagi anda gak bisa berguna apa-apa Bagi negara Ada jutaan pekerja ya Jadi duit banyak Katanya nanti dikelola Ya Sebenarnya niatnya sih bagus Tapi penyataannya kita lihat aja Jadi sebenarnya kayak tabungan-tabungan kayak gini nih Di banyak BUMN itu sudah banyak ada Kayak contoh Asabri Oh ya Ya kemudian Jiwasraya Jiwasraya Nah itu kan dianggarkan Ya untuk kepentingan para pensiunan Ya pensiunan Tapi kenyatanya apa? Dikorupsi Yes Dikorupsi kalau lihat itu kan Asuransi Jiwasraya Asabri itu korupsinya banyak Ribuan orang telah terbantu Dengan ilmu yang saya berikan Tentang bagaimana caranya mendapatkan modal dari kartu kredit Autolaw lebih jelasnya Simak terus video ini Pernah telah saya Roy Sakti Dan saya dikenal sebagai seorang pakar kartu kredit Selama 14 tahun Saya sudah membimbing member-member saya Bagaimana dia bisa mendapatkan modal Dari kartu kredit sampai ratus sejuta Untuk melembangkan bisnisnya Dan saya yakin saya juga bisa membantu anda Untuk mengembangkan bisnis anda Dengan modal kartu kredit Kenapa kartu kredit? Karena kartu kredit adalah permodalan yang satu Tanpa jaminan Dapatnya mudah Dan bunganya murah Kalau anda paham Dengan menggunakan kartu kredit Ada beberapa peng yang bisa memberikan anda Bunga cicilan per tahun Itu hanya 1% Bahkan 0% Untuk cicilan per tahun Yang ini saya yakin Nggak bakal anda dapat di kredit manapun Apalagi yang namanya pinjol Nantikan workshop saya Untuk informasi lebih lanjut Silahkan anda hubungi nomor yang ada di bawah ini Tas pen itu juga korupsi semua Nah terus ngapain kumpulin rakyat itu Dan sekarang dikumpulin Ya kan Toh juga ini tidak membantu Malah mengurang Loh kan 10 tahun 18 juta itu loh 10 tahun lagi mungkin UMR pun sudah 18 juta gitu kan Satu kali UMR Belum lagi nanti rumahnya harganya naik lagi Harganya naik lagi Nah ini saya ngomong Ya gue orang ngomong ini Akal-akalan sih ya Bisa dibilang akal-akalan Nah jadi ya Pertanyaannya apakah ini akan bisa berhasil Saya rasa enggak lah Justru ini akan menjadi peluang Bagi pejabat untuk korupsi Ada jabatan baru Korupsi lagi Nah kemudian kalau sudah dikorupsi Duitnya hilang Emang negara mau ganti Kayak kasus Asabri Jiwasraya gitu kan Emang negara mau ganti Kenyatanya enggak ada tuh Jadi buat para negara Ya kan Pemangku kebijaksanaan Coba dipikir dulu Pak Jokowi Ya kan Kecuali kamu bisa begitu Kemudian garansi Ya kan Dengan nabung tapera Digaransi masyarakatnya Dapat rumah Oh Tanpa beluang payara apa-apa Saya dukung Nah tapi kalau ini enggak jelas Si kumpulinnya masih enggak jelas Dapatnya apa Enggak jelas Artinya apa Ya ini akan menjadi sebuah Keuntungan bagi sebagian kecil pihak Yang masalah adalah orang-orang yang lain Jadi rakyat lagi yang kena ini Rakyat lagi yang kena Sudah pajak naik Jadi 11% menjadi 12% Tambah tapera Oke gas Oke gas Lanjut sedot rakyat gas Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya